Ya, nama saya Ahnaf, ini namanya Donuts Cracker, Donuts Bakar yang bertempatan di Edo Coffee IP, jangan layak pakai jaran jadi disini tuh Donuts Bakarnya, yang bestseller ada tiramisu, sama coklat kita juga ada minumannya, minumannya powder-powderan, ada Baylis, ada lemon tea, cookies and cream, red velvet, green tea untuk bestseller minumannya ada Baylis sama lemon tea sih ini Donutnya, sekarang menu baru ada Donut gula halus nih, sebelumnya Donut ada 8 varian sekarang ditambah gula halus ya, ada 9, ada Donut cheese, coklat, gede-denti sama kita juga ada tambahan toppingnya, fruit loops, cornflakes, kacang, almond, sama oreo selain makanan itu juga minuman, minumannya ada powder-powderan, sama ada lemon tea kalau bestsellernya yang mana tuh Ah? bestsellernya, untuk Donut sendiri ada tiramisu, sama coklat terus untuk tambahan toppingnya, ada almond, sama ada fruit loops oke siap, oke kita mau minta dibikinin dua dah ya bestseller oke siap pak, mau lihat prosesnya nih, kayak gimana nih? pakai sarung tangan kalau, nah harus jaga ini juga ya keberatan juga ya Keberatan juga ya wah, biasanya nih ya, ngomong-ngomong, usia sekarang berapa nih? saya kelahiran 99, berarti berapa ya, 22? 22, 21, 22, 22 23 puluh kuliah? puluh kuliah, aku bilang apa, apa lagi? eh, mau 20 tahun 20? iya tapi masih kuliah? masih kuliah gila Ya yang pertama Ya siapin donat Nalain kompor Kalau donatnya bikin sendiri Donat Ada suppliernya Saya ada supplier Ya Dipanggang Biasanya kita pakai mentega Memang sebelumnya siap ada basic di kuliner Saya suka ngulik siap Suka ngulik makanan minuman Saya pernah jualan kopi juga waktu itu Jadi sebelum donat juga udah pernah ini ya Pernah jualan ya Ini kira-kira berapa lama nih ya Proses pembuatannya gak sampai 10 menit Cepat Ini kalau lagi rame berarti Penuh dong ya Penuh kanan kiri ya Tunggu Pernah gosong kegak? Gosong sebenarnya tergantung permintaan Ada yang minta gosong Ada yang minta biasa aja Kalau pembeli pengen praktis Garing-garing gitu Agak lama Digosongin Kalau bawahnya kompor ya? Bawahnya kompor ya Atasnya teflon Iya Atasnya teflon Kalau kayak gini beli teflonnya mahal gak sih? Teflon Seratus berapa gitu harganya? Seratus ribuan Seratus ribuan Iya Berarti kalau misalnya Kemulai usaha kayak gini Udah Berapa gak? Kira-kira Udah buat Sampai proses Sampai jadi Mungkin kalau misalkan nyewa tempat ya Kalau nyewa tempat mungkin Sekitaran Sekitaran 10 juta mungkin ya Iya Udah bisa jalan Tapi Iya Karena kan disini kan Sewanya kan tanahnya doang ya Jadi kita harus ini juga Sewanya tahunan ya? Tahunan ya Tahu Gosong nih Oh berarti garingnya tuh Garing ya Coba bikin satu gosong Satu enggak ya Oh gitu Nah Bukan gosong pahit itu kan? Bukan Karena emang Ada yang senang gosong Karena emang ngincar Cracknya ya Ngincar ininya Nah dari sini kemana lagi nih Dari sini biasanya Ke Ini Ditaruh Masukin ke Toppingnya Iya Kalau ini apa nih ya? Ini tiramisu Ini coklat Iya Jadi kita mau buat yang Diselannya salah satunya Nilamisu Ini kalau ini aja berapa nih ya? Yang tiramisu 8000 Coklat juga 8000 Ini kalau tambah topping lagi Beda lagi harganya? Beda lagi Tambah topping Ada yang 2000 Ada yang 1000 Oh boleh deh Biar menarik Biar menarik boleh Ada apa aja sih toppingnya? Toppingnya ada oreo Ada almond Cornflakes Bisa lihat kan ya? Iya bisa lihat Coba tolong bukain tuh Ini ada apa nih? Ini apa nih? Ini Fruit Loops Fruit Loops Sereal Sereal Biasanya Pak Arik banyak Apa tuh peminat ya? Almond Banyak lah Almond Almond Banyak lah Almond Pacang Almond Pacang Almond Ini oreo Ini oreo KBV Biar temen-temen yang nanti Biar gak penasaran Penasaran dong Pampir yang sini gitu Ini ada Almond Ini cornflakes Cornflakes Sereal juga Tidak sama Tidak sama Yang diantara ini Yang paling best seller Yang mana nih Yang Almond 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 Oreo Kalau ini Berapa toppingnya gimana? Kalau topping Almond Sama Fruit Loops Tambah 2.000 Oreo Sama cornflakes Tambah 1.000 Oke oke Saya mau ditambahin Almond 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 Di Kiramisu Di rasa apa? Apa Coklat nih Menurut saya Enak ya Yang enak Sebenarnya sih Ini Ini boleh Biasanya rata-rata Coklat Almond Coklat Almond Jadi berapa nih Yang coklat Almond Jadi 10.000 Terus Piramisu Tambah Fruit Loops Jadi 10.000 Juga Kalau serial ini Udah manis apa? Udah manis lah Fruit Loops Dia emang Karakternya manis Si Fruit Loops Itu Ya Sip Jadi 2 poti Jadi berapa? Jadi 2 juta Iya Dengan Popping yang Tanah-menarik Oke Kita Boleh Ada logonya Ada logonya Bukan apel aja Yang keroak ya Iya bener Donat juga Yang keroak Oke Sip Mantap Jadi Nama saya Ahnaf Saya Salah satu Yang Punya usaha ini Donat cracker Donat bakar Itu Donat bakar pertama Di Bogor Jadi mungkin Awalnya tuh Saya Barang Sama 4 temen saya Sama 3 temen saya Jadi berempat Barang saya Saya Selesai kuliah Pengen bikin Suatu bisnis Pengen usaha Karena temen saya 3 orang ini Kuliah di Bandung Dan mereka Punya referensi Jajanan di Bandung Ada salah satunya Namanya Donat Bakar Dan di Bogor Belum ada Yaudah Makanya Temen saya Ada yang Apa Nyaletuk Gimana kalau kita bikin Donat bakar Di Bogor Oh yaudah Menarik tuh Akhirnya Kita patungan Patungan modal Dan nyari tempat Yang kira-kira Apa ya Tempat yang rame Apa harus kita Bikin marketing Yang Wah gitu Oh ada Ternyata di VIP gitu kan Karena dari tahun ke tahun VIP ini kan Emang rame terus ya Sudah beberapa tahun Jadi Yaudah Akhirnya Nyari-nyari tahu Sewa disini Berapa harganya Segala macem Dan ternyata ada Harga sewanya Juga masuk Yaudah Akhirnya Mulai Oktober tahun ini 2021 Akhirnya kita berempat Bikin lah Si Donat bakar ini Dan sekarang Udah Desember Jalan sekitar 2 bulan 3 bulan lah Alhamdulillah Lancar sih Sampai saat ini Gitu Dan waktu Awal buka Yang bikin kita Apa ya Makin semangat gitu Awal bukanya Yang dateng Banyak banget ya Kita juga Sampai Kita tuh pokoknya Ngelabisin Satu hari 100 donat Kalau gak salah 100 donat lebih Sampai beberapa Minuman gitu Jadi Wah Ya menurut kami Wah ini bisa nih Kita nih jalanin ini Gitu kan Gitu sih Kira-kira Kedepannya Ada gosakan Dari yang 2022 Oh gitu Iya Mungkin Kalau kedepannya Kita sih pengennya Ngembangin bisnisnya Ini jadi Coffee and donuts Gitu ya Kita punya cafe sendiri Cuman Ya itu masih rencana sih Kita masih ngembangin Yang disini dulu Bakal kayak gimana Nantinya gitu Gitu sih Kira-kira nih Buat temen-temen nih Yang lagi Nonton video ini Motivasi usaha Dari apa nih Kalau dari saya Motivasi usaha Mungkin Ya Sebenernya mah Saya juga bukan Siapa-siapa gitu ya Cuman mungkin Kalau misalkan mau berbagi Menurut saya Ya lakuin aja Apa yang dipengenin gitu kan Jangan cuman kayak Rencana-rencana doang Karena Kalau gak dilakuin Ya gak bakal tau Kayak gimana Hasilnya gitu Kalau emang Ternyata gagal Ya cobain terus Sampai berhasil gitu Karena emang Gak bisa langsung berhasil sih Saya juga Mungkin Saya juga sebelum Donat ini kan Saya juga udah beberapa kali Dagang usaha Ya Alhamdulillah Di Donat ini saya Lumayan lancar gitu Ya mungkin itu karena Beberapa kali saya Ngerasain gagalnya itu sih Gitu paling Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton